Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Markus 3 ayat yang ke-11 sampai 19, Markus 3 ayat 11 sampai 19, Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan, kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus. Jakobus anak Zebedes, dan Yohannes saudara Jakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru, Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomus, Matius, Thomas, Jakobus anak Alfeus, Tades, Simon orang Zelot, Dan Judas Iskariot, yang mengkhianati dia, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Markus 3 ayat 13-14 Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya, Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil judul renungan kita hari ini adalah, Belajar mengikut Tuhan, ditulis oleh, Tim Gustafson Sahabat suara kasih, Lelaki tua itu seorang veteran tentara, Yang berwatak keras dan bermulut pedas, Suatu hari seorang teman yang peduli kepadanya, Bertanya tentang keyakinannya, Jawab lelaki tua itu dengan nada ketus, Tuhan tidak punya tempat untuk orang seperti aku, Mungkin itu hanya salah satu topeng jagoan yang ia tampilkan, Tetapi apa yang ia katakan sama sekali tidak benar, Allah menyediakan tempat terutama bagi orang-orang kasar, Mereka yang dibelenggu rasa bersalah, Dan kaum yang terpinggirkan, Supaya mereka tumbuh dan berkembang dalam komunitasnya, Hal ini jelas terlihat sejak awal pelayanan Tuhan Yesus, Ketika dia memilih orang-orang yang tidak terduga, Untuk menjadi murid-muridnya, Pertama dia memilih beberapa nelayan dari Galilea, Yaitu orang-orang dari kalangan miskin pada masa itu, Dia juga memilih seorang pemungut cukai, Yaitu Matius, Yang bekerja memeras orang-orang sebangsanya, Lebih dari itu, Dia juga memanggil Simon orang Zelot, Kita tidak tahu banyak tentang Simon yang ini, Yang pasti bukan Simon Petrus, Tetapi kita tahu sedikit tentang orang Zelot, Mereka membenci para pengkhianat seperti Matius, Yang menjadi kaya, Karena bekerja untuk pemerintah Romawi, Yang menjajah tanah Israel, Namun ironisnya, Tuhan Yesus justru memilih Simon dan Matius, Yang sangat bertolak belakang, Tuhan menyatukan mereka, Dan menjadikan mereka bagian dari kelompoknya, Sahabat suara kasih, Adakah kenalan Anda yang Anda rasa sulit, Untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, Bagaimana Anda dapat mengajaknya, Untuk mengenal Kristus dan mengikut dia, Marilah kita renungkan, Tidak ada orang yang terlalu buruk bagi Tuhan Yesus, Lagipula dia berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Tetapi orang berdosa, Supaya mereka bertobat, Dia memiliki banyak tempat, Untuk orang-orang yang sulit diatur, Yaitu orang-orang seperti Anda dan saya, Bapak, Terima kasih karena keselamatan darimu, Yang tersedia bagi siapa saja, Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Amin, Tuhan Yesus memberkati, Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami, Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu, Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin